Intro Menanggapi penundaan kegiatan wisuda Politeknik Negeri Manado pada Kamis 17 Desember sampai Sabtu 19 Desember 2020 Stefan Sajau selaku mantan ketua Himajo Angkatan 2017 sekaligus mahasiswa aktif jurusan administrasi bisnis memberikan beberapa kegelukesah dari mahasiswa dan yang menjadi titik masalah dalam penundaan kegiatan wisuda tersebut Seperti yang kita ketahui bersama pasti dalam hal penundaan wisuda ini kecewaan yang dirasakan oleh seluruh calon wisudawan Politeknik Negeri Manado yang tahun 2020 ini memang sangat berasa sekali kecewaan yang dirasakan oleh kecewaan-kecewaan yang ada sekarang dikarenakan ini penundaan ini dikatakan dibilang penundaan secara mendadak Amin 1 baru dikatakan wisuda ditunda sampai patas waktu yang akan ditentukan oleh pimpinan kampus dan untuk wisudanya nanti akan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa Minggu Rupani untuk wisuda secara daring tapi di dalam wisuda secara daring itu ada permintaan bersyarat yang diminta oleh enam perwakilan mahasiswa yang diutus oleh tiap-tiap jurusan itu meminta di mana uang pendaftaran dikembalikan lalu pendaftaran diperpanjang sampai hari Jumat untuk pendaftaran calon wisudawan diperpanjang sampai hari Jumat dan hanya itu memang syarat yang dimintakan oleh mahasiswa dari enam perwakilan mahasiswa jurusan yang ada jadi titik permasalahan dalam penundaannya wisuda pada hari kemarin itu dikarenakan surat yang diminta atau surat izin kepada Satgas COVID dimasukkan itu Hamin 1 jadi wisudanya akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 17 tapi surat izin kepada Satgas COVID Provinsi itu baru dimasukkan pada tanggal 16 atau Hamin 1 sebelum diwisuda untuk itu wisuda dikatakan dibatalkan pada Hamin 1 itu dikarenakan kampus terlambat memasukkan surat kepada Satgas harusnya kampus itu harus utamakan dulu surat-surat untuk Satgas itu karena kampus sudah memberikan opsi luring atau daring dan terlihat banyak mahasiswa yang ingin wisuda secara luring dalam hari ini luring wisuda secara langsung bahkan bahkan di saat kegiatan wisuda itu ada orang itu pun yang sudah tiba di kos pada saat itu oh iya Kak sekian Kak terima kasih jadi untuk penundaan wisudawan Politeknik Nenadu tahun 2020 itu penundaan di saat Hamin 1 untuk kerugian di penundaan Hamin 1 itu banyak sekali kerugian mulai dari mulai dari pesanan contohnya catering yang akan mereka pakai di saat selesai wisuda itu catering sudah dipesan dan waktu penundaan pun itu sudah di atas jam 5 sore jadi otomatis banyak sekali orang tua yang sudah memesan catering tapi kalau mau dibatalkan sudah tidak bisa soalnya sudah waktu menunjukkan pukul 5 sore jadi catering pun sudah menolak dan mau tidak mau cateringnya harus dibawa ke rumah karena sudah dibayar oleh orang tua belum lagi bookingan seperti halnya make up wisuda baru beridal yang mereka sewa di tempat-tempat beridal itu mereka sewa mau tidak mau karena sudah disewa satu hari otomatis merasa dirugikan dengan uang yang mereka sewa itu tidak dipakai untuk acara wisuda nanti untuk beridal dan yang saya heran disini bersama teman-teman yang dari Politeknik ini kenapa yang jadi pertanyaan jadi pertanyaan besar kenapa Satgas COVID COVID-19 provinsi tidak memberikan izin tapi yang kampus lain yang kita heran ini contohnya yang terjadi di Mapalus kantor gubernur di awal Mapalus itu ada wisudawan yang membuat kegiatan wisuda disana kalau kita mengikuti regulasi yang di berikan oleh Satgas COVID-19 provinsi harus 20% tapi kita lihat pada saat itu ratusan bahkan orang yang ada di awal Mapalus itu jadi kalau dia 150 orang ditambah dengan orang tua yang hadir dikalikan dua itu sudah 300 orang yang ada di dalam situ bahkan orang tua pun ikut mendampingi di dalam pelaksanaan wisuda tidak seperti disini disini sudah diatur hanya wisudawan yang hadir di dalam gedung auditorium untuk pelaksanaan wisuda tetapi memang yang kita heran kita pun itu pada saat pelaksanaan rapat dengan pimpinan kampus semalam itu sempat bertanya-tanya kemanakah Satgas kenapa tidak hadir kami ingin menanyakan langsung kepada Satgas COVID-19 provinsi kenapa kita tidak diizinkan sedangkan kampus lain itu bisa diizinkan harusnya Satgas itu jangan pilih kasih lah kalau memang mengikuti aturan tidak bisa ada kerumunan jangan adalah wisuda di tempat-tempat lain jangan melihat kita wisudawan itu seribu yang dipolitikin itu seribuan wisudawan yang akan diwisuda tapi kita bagi persesi bukan seribuan itu mahasiswa yang akan diwisuda langsung dihadirkan dalam wisuda itu kita dibagi persesi untuk wisuda tapi tidak usah melihat dari situ kita melihat kerumunan ini tetap kita pun pakai protab disini politeknik untuk wisuda nanti tapi tetap sama kembali lagi ke kerumunan masa yang akan ada jadi janganlah pilih pilih-pilih kasih lah dalam hal mengizinkan kampus ini kampus ini ataupun acara ini bahkan kita bisa lihat waktu sebelum itu kampanye dimana Satgas pada saat itu kerumunan sudah tidak terstruktur pada saat itu tidak ada yang pakai masker mungkin yang lain sudah tidak cuci tangan bahkan ada yang selfie-selfie bersama para calon gubernur atau wakil gubernur bahkan pun calon wali kota wakil wali kota bupati ataupun wakil bupati sudah bersalaman bersalaman sudah banyak orang tapi kemana Satgas pada waktu itu itu saja terima kasih terima kasih dari Manado Sulawesi Utara reporter CCTV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati